Intro Sejumlah pejabat tinggi dari Sumatera Barat berhadir dalam acara memperingati hari jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ke-18 Terlihat, Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Dalmas Raya serta anggota DPRRI Fraksi PDI Perjuangan datang berkunjung ikut memeriahkan acara Dengan digelarnya acara ini akan lebih menyemangati dan memotivasi Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk lebih maju lagi ke depan serta tidak lagi menjadi daerah tertinggal sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati ke depan Kabupaten yang ke-18 adalah hari evaluasi terhadap program pembangunan selama lagi kelahiran karena Kabupaten ini masih Kabupaten yang tinggal harapan kita adalah pasangan Pak Bupati ini duet ini adalah duet yang mesra bisa melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya atau kita juga sudah punya rencana beliau juga akan menyusun visi-visi visi-visi Kabupaten Mentawai yang 2022-2017-2022 ini agar disingkronkan dengan provinsi dan pusat sehingga nanti kami bisa membantu dari provinsi dan juga ke pusat harapan kita duet beliau ini adalah mengeluarkan Kabupaten tertinggal yang menjadi keluar pada saat 2022 harapan kita pertumbuhan manusia umur 18 ini kan kalau manusia ini kan baru tamat SMA kita harapkan 5 tahun ke depan ketika mereka sudah tamat kuliah begitu juga dengan Mentawai itu sudah menjadi Kabupaten yang keluar dari status tertinggalnya untuk menjadi Kabupaten yang menjadi Kabupaten yang destinasi pariwisata seperti yang diharapkan oleh Bupati dan Masyarakat Mentawai ini kan seluruhnya harus didukung oleh SKPD yang ada Bupati harus bisa kemudian memanage agar kemudian program-program yang kami turunkan dari pusat itu tidak lagi kembali ke pusat atau kemudian anggaran itu menjadi silpa jadi kita harapkan ke depannya Kabupaten bisa kemudian memanage anggaran melalui APBD ataupun yang diturunkan melalui APBN untuk bisa dibelanjakan di daerah ini dengan tuntas sampai akhir tahun anggaran kami atas nama masyarakat dan penyelitian Kabupaten dan Masyarakat mengucapkan selama beberapa tahun ke-18 Kabupaten Kebulan Mentawai dari awal sampai akhir kegiatan tadi kita sudah melihat kemajuan-kemajuan Kebulan Mentawai yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati bahwasannya kita optimis bahwasannya Kebulan Mentawai bisa lebih maju lagi karena sudah didukung dari pusat maupun provinsi yang langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Gubernur dan ini rasanya kami dari masyarakat dan masyarakat kita optimis bahwasannya bisa masyarakat dan masyarakat dan masyarakat bisa lebih maju lagi dan lebih sejahtera saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Bapak anggota DPR RI dari Pak Alek kemudian dari Bupati dan Masraya serta Bupati-Bupati Wali Kota Sia Sumatera Warat yang telah mengutus wakilnya datang pada ulang tahun Kabupaten Kebulan Mentawai yang ke-18 motivasi kita adalah ya kita harus sadari kita ini masih tertinggal itu memotivasi kita jangan kita tangisi ketertinggalan itu jangan menjadi kecut hati kita karena kita tertinggal tetapi kita harus kita buktikan bahwa kita bisa kok walaupun daerah tertinggal nah itulah memotivasi kita bekerja keras bekerja keras tanpa pamping Heri Pamalis TV Kabar Daerah dari Mentawai melaporkan